Bab 8, Aditya sudah tiba di rumah. Johan membawakan koparnya dan langsung pergi. Rianti yang baru turun dari tangga melihat Aditya datang segera menghampiri. Baru saja mulutnya terbuka untuk bicara, Aditya malah pergi menuju kamarnya. Rianti terdiam sambil meromas kedua tangannya. Baru pulang, sudah seperti ini. Bagaimana aku berani untuk bertanya? Baru melihat wajahnya saja, nyali ku sudah menciut. Wajah itu kenapa begitu menyeramkan untukku. Rianti bicara pada dirinya sendiri sambil berjalan ke dapur untuk mengambilkan Aditya minum. Rianti masuk kamar dengan membawa secangkir teh dan meletakkan di atas meja. Aditya yang sedang duduk di pinggir ranjang hanya melirih sambil membuka jasnya. Tidak apa? Tanya Aditya matanya tajam melihat Rianti yang masih saja berdiri di samping ranjang. Kak, kamu kemana dua minggu ini? Rianti bertanya gugup karena takut dengan sorot mata Aditya yang tajam saat melihatnya. Seolah sorot mata itu bisa membunuhnya. Bukan urusanmu. Siapa kamu berani bertanya urusanku? Bukan urusanku. Lalu apa katanya tadi? Aku ini siapa? Apa dia lupa? Aku istrinya. Apa selama dua minggu pergi dia mengalami kecelakaan sampai amnesia? Sehingga dia lupa padaku. Rianti berkata dalam hati karena dia tidak akan berani untuk mengatakannya langsung. Lalu siapa Meli? Tempoh hari dia datang mencarimu. Dia sudah datang. Berarti kamu tahu siapa dia? Salah tadi dia berkata sambil berjalan ke kamar mandi. Berarti benar yang dikatakan wanita itu mereka menjalani hubungan, ucap Rianti pelan. Cairan bening pun seketika memenuhi kedua matanya. Ada apa lagi? Kenapa masih di sini? Tidak. Bisakah kamu pergi dari hadapanku? Aku muak melihatmu. Bentak Aditya saat keluar dari kamar mandi dan melihat Rianti masih terdiam di tempatnya. Rianti hanya diam sambil menghapus air matanya yang sudah membasahi kedua pipinya. Apakah kamu tuli? Aditya memegang tangan Rianti dan menyeretnya kasar menuju pintu. Lepas Aditya sakit, Rianti terlebih terisak. Sakit ketemu, plak. Ini lebih sakit bentak Aditya menampar Rianti tidak hanya sekali berkali-kali dia menampar Rianti. Mencengkram erat tangan Rianti sampai wanita itu berteriak kesakitan. Lepaskan aku, teriak Rianti sambil berusaha melepaskan cengkram. Aditya di tangannya. Rupanya sudah berani kau berteriak padaku sekarang, tanya Aditya sambil menyeringai. Menunjukkan ekspresi wajah yang sulit dimengerti. Rianti benar-benar ketakutan sekarang dia hanya membeku menatap wajah Aditya. Aditya kembali menyeret Rianti kali ini membuatnya keranjang dan menghempaskan tubuh Rianti dengan kasar. Apa salahku padamu? Tanya Rianti sambil terus menangis. Kesalahanmu adalah mencintaiku dan aku tidak mencintaimu. Aditya seraya membuka bajunya dan menarik tubuh Rianti kasar. Kamu harusku beri pelajaran. Tidak, jangan. Kalau kau tidak mencintaiku, kenapa kau menikahiku? Kata Rianti sambil bergeser menjauh dari Tia. Aditya kembali menarik kaki Rianti, menamparnya lagi dan melucuti semua pakaian serta menindih Rianti lalu melumat bibirnya kasar. Ini kan yang kau inginkan, Rianti, ucap Aditya saat menghentikan lematannya. Tidak, dit. Kumohon, jangan seperti ini. Apa maksudmu? Aku suamimu, kan? Aku berhak melakukan apapun padamu, sambil terus mencimbul Rianti. Kau berhak melakukan apapun padaku. Tapi kenapa aku tidak berhak bertanya tentang dirimu? Aku istrimu. Ya, kau istriku dan kau harus mengikuti arahanku. Aku yang berhak atas dirimu, tapi kau tidak berhak atas diriku. Kau harus paham. Aditya melebarkan kedua Rianti dan memasukkan kejantannya dengan hentakan kencang. Rianti berteriak karena merasa nyeri padahal ini yang kedua kalinya harusnya sudah tidak sakit. Tapi karena Aditya melakukannya dengan kasar dan tidak ada langsung membuatnya kesakitan. Sakit, dit. Tolong hentikan, Rianti memohon sambil terisak. Diam, kau istriku, kau harus melayani ku. Bentak, Aditya. Kamu egois? Ya, aku egois dan akan terus seperti itu. Aditya seraya terus memompat tubuhnya walaupun Rianti terus menangis. Merasakan nyeri. Terus memompat sangat cepat dan tidak beraturan. Memacu dirahinya sampai akhirnya terdengar suara lenguhan panjang Aditya. Bertanda dia telah sampai puncaknya. Ah, Aditya ambruk di atas tubuh Rianti. Sedangkan Rianti masih terus menangis. Tak lama Aditya tertidur tanpa memperdulikan Rianti yang terus merintih. Terima kasih telah menonton!